Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawak dan kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara melakukan pembelian materai elektronik untuk persiapan mendaftar seleksi P3K tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu sebelum kami coba lanjutkan tutorial dan caranya disini ada sedikit informasi yang kiranya penting kami sampaikan terlebih dahulu terkait masalah materai elektronik Yang pertama, saat seleksi CPNS yang lalu penggunaan materai elektronik sempat mengalami gangguan dan kendala dalam beberapa hari Mungkin karena overload atau lunjakan dengan drastis para pendaftar CPNS waktu itu akhirnya situs atau webnya tidak bisa diakses di luar jangkauan dan error bahkan juga stok materainya kosong dan habis Lalu dalam hal ini, BKN mengeluarkan surat serta kebijakan yang tepat dan bijaksana dengan memberikan alternatif pilihan Dua pilihan saat itu bisa menggunakan materai elektronik atau materai tempel manual konvensional Jadi, mudah-mudahan nantinya ini juga berlaku untuk seleksi P3K ke depan Yang kedua, kawan-kawan atau Bapak Ibu ini sebagai antisipasi dan persiapan saja Jika ingin menggunakan materai elektronik sebelum seleksi P3K dibuka ini Ibarat kata peribahasa sedia payung sebelum hujan Jadi, tidak salahnya kita beli materainya dari sekarang Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan lonjakan drastis pembeli materai elektronik nantinya saat seleksi P3K dibuka Yang ketiga, untuk masalah materai elektronik yang sudah kita beli saat ini, kapanpun nantinya tetap bisa dipakai atau dibubuhkan Dan, tentunya pastikan nanti password untuk login diingat, disimpan baik-baik Jangan sampai lupa nanti untuk login passwordnya Oke, itu ya kiranya sekilas info dari kami terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan Oke, coba kita lanjutkan saja kawan-kawan atau Bapak Ibu Di sini terkait masalah situs atau WIP Materai elektronik yang bisa kawan-kawan atau Bapak Ibu aksis antara lain yang berasal dari perori Biasanya BKIN mengkomendasikan untuk pembelian materai elektronik itu sumbernya atau kerjasamanya dengan perori terlebih dahulu Untuk yang lainnya silakan nanti dilihat juga salah satunya skillacademy.com yang bisa yang sering kami gunakan atau kami pakai Di sini kami contohkan yang materai elektronik.com yang berasal dari perori Coba kita aksis alamatnya Kita coba aksis Jika alamat yang kita aksis tepat dan benar maka akan muncul tampilan seperti ini Jika sebelumnya kawan-kawan atau Bapak Ibu sudah punya akun tinggal langsung login Jika belum punya akun daftar terlebih dahulu dengan cara klik daftar sekarang Oke Setelah diklik biasanya akan ada isian registrasi seperti ini Mulai dari nomor handphone nama lengkap password konfirmasi password Di sini untuk nomor handphone pastikan yang aktif nama lengkap pastikan nama kita sendiri password di sini ketentuannya password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital huruf kecil angka Ingat sesuaikan petunjuknya kawan-kawan atau Bapak Ibu untuk membuat passwordnya Minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital huruf kecil angka Oke Jika password yang kita buat benar keduanya maka centangnya hijau seperti ini Kita lanjut klik saya bukan robot untuk nomor handphone di sini kami simulasi saja nanti silahkan klik lanjutkan jika saat mengklik saya bukan robot ada muncul perintah memilih gambar silahkan sesuaikan dengan perintahnya karena kawan-kawan atau Bapak Ibu ada kalanya di sini ketika kita mengklik saya bukan robot diminta memilih gambar dan ada kalanya tidak muncul gambarnya seperti ini jika tidak muncul tinggal klik lanjutkan nanti otomatis jika sesuai dengan ketentuan akan berhasil terdaptang atau registrasi setelah berhasil kawan-kawan nomor Bapak Ibu tinggal kita login untuk login tinggal klik login masukkan nomor handphone yang kita daptang tadi berserta passwordnya pastikan tadi passwordnya diingat dan disimpan baik-baik untuk login kita klik saya bukan robot kebetulan ini tidak muncul perintah gambarnya jadi langsung saja kita klik masuk oke kita langsung beli imatra bagian bawah di sini ada beberapa pilihan untuk beli imatra bisa satu keping dulu atau langsung lima keping sama saja kawan-kawan atau Bapak Ibu di sini biaya layanan 2.500 rupiah per keping kami contohkan kami beli satu keping terlebih dahulu yang ini tinggal klik beli total pembayangan 12.500 rupiah karena ada biaya layanan 2.500 rupiah per kepingnya kita lanjut di sini di sini untuk cara melakukan pembayaran menggunakan kris buka aplikasi pembayaran online seperti link buka supipai upo dana dan e-wallet maupun mobil banking lainnya yang mendukung metode pembayaran menggunakan kris oke silahkan di skin saja tanda bank code kami di sini menggunakan mobil banking salah satu bank yang ada di Indonesia kami coba skin terlebih dahulu nanti silahkan di skin ini bank code ini biasanya otomatis akan ada diarahkan petunjuknya atau pembayaran sejumlah yang dimintakan tadi berapa ini 12.500 rupiah waktunya di sini sekitar 14 menit untuk pembayarannya kita lanjut kawan-kawan dan bapak ibu di sini kami menggunakan salah satu bank atau mobil banking tadi kita scan ini sudah bisa kami scan kita bayar langsung jika pembayaran jika pembayaran berhasil kawan-kawan atau bapak ibu nanti silahkan coba cik status kita klik cik status terlebih dahulu karena kami sudah bayar oke ini berhasil terima kasih pembayaran telah berhasil ini invoice-nya jika ingin disimpan bisa juga disimpan kawan-kawan atau bapak ibu di pembayarannya download pdi kita coba download saja oke untuk melihat apakah sudah masuk atau tidak kota materanya bagian di sini lihat kota ini statusnya sudah ada satu matera yang tersedia atau yang kita punya untuk mendownload kembali invoice-nya di bagian bawah ini ada history-nya tinggal klik download yang kemarin ini kade luar yang kami batalkan jadi untuk pendaftaran seleksi P3K biasanya dokumen yang memerlukan materai ada dua jika sama dengan seleksi CPNS kemarin surat lamaran dan juga surat pernyataan surat pernyataan ada dua materai sedangkan surat lamaran ada satu materai jadi nantinya jika sama dengan CPNS kita membutuhkan tiga materai untuk mendaftar seleksi P3K oke itu kawan-kawan atau bapak ibu terkait cara pembelian materai elektronik mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami terdapat kehilapan dan kekurangannya akhirnya kami sudah dengan ucapkan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Taufik 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 Taufik